Bercanda, tapi santai, santai lo Ternyata barang-barang saya dijual disini juga ya? Oh ini dia tau Iya aku dapet informasi dari... Nih, Kang Aduayam Apasak yang fokusnya ngerjain tugas aku lupa Terus barang-barangnya mah aku gak liat Habis semua Sold out Luar biasa, kamu memang dari dulu aku sudah feeling bisa membawa keberuntungan dalam perusahaanku Untuk itu, aku kan memberikan bonus buat kamu Oh, salah, pandang ini Aku jualin lagi Itu bedak Untuk membuat keharuman Sehingga keharuman itu bisa membawa keberuntungan Ini bonus untuk kamu, aku tambahkan lagi Makasih, jadi ini gak kebanyakan Enggak, dan ini kacamata buat kamu Kacamata aku udah harus ganti ya Iya, tapi yang itu buat aku Seakan ini aku nurut Karena ini lebih bagus Oke Ini beneran kayaknya ya Hahahaha Benerlah Pantus enggak kulit Kalo Dini mau pokokan Double aku pake Double aja Mau pesen apa kamu? Aku gak nyangka banget Jadi udah terlalu baik Sama aku Aku makasih Sama-sama Semoga Kamu Betah bekerja dengan aku Iya Dan mudah-mudahan kuliah kamu cepat lulus Iya Kamu bisa menjadi orang sukses Amin Thank you ya, Daddy Jadi thank you semua ya Semuanya aku ambil ya, Daddy Iya Thank you banget ya Ini aku jualin ya Iya Ini kamu jualin Makan, Pak Makan, Pak Boleh? Boleh Apa aja yang pedes-pedes Kayak isu masyarakat yang sedang bergulir ini Ada, Pak Masa mata kamu double Gak puyeng Gak apa-apa, Daddy Gak apa-apa Karena aku menghargai pemberian, Daddy Terima kasih Halo, Laras Hai Udah keluar ya Lagi ke seleo ya? Matanya Ini bawa dukun urut Ehh 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 Pak, minum dong Oke, Pak Enggak, tadi Daddy dateng untuk mantau penjualan Ternyata udah habis semua Daddy Jangan-jangan dia sugar baby Romeo Hehehe 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 Hei, Pak Hai Bapak bukan yang waktu itu ketemu di Pekan Raya Jember ya? iya benar 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 waktu itu saya lagi pameran wuu pameran kodok oh pameran pangeran pak kalau kodok pangeran pangeran kok say ee laras iya dedy aku boleh minta izin gak kurang lebih seminggu oke aku mau ke toilet jangan lupa pencet sos ya kalau di kenapa mau kuncing di istanbul abis dari toilet aku mau langsung pergi ke singapura untuk pameran disana betul buat dedy siapa tau nanti butuh pasangan aku perhatian banget sih terima kasih ya buat kamu kamu sama kamu sehat-sehat disini ya kalau ada keperluan apa-apa jangan sungkan-sungkan telepon saya lihat ya dedy ya bye bye dedy terimakasih terimakasih kalau lepas-lepas ngulus kalian ajak kencing pak mas saya ada utang gak disini ada sih kan bapak bukan orang sini bukan orang sini gak bilang utang gak saya mau kasih bonus buat dia apa yang bilang saya kasih bonus tapi ada satu syarat besok belah pinggirnya dipindah ke sana ya apa tu anjay pak ada masalah apa sih sama gue apasih kok kayaknya sentimen banget gitu siapa yang mentisen orang gak mentisen iiiiiiiiiiiii iiiiss gue salah bau ke jalan duduk lo sini Ya bentar, gue toko tilang. Hei, duduk. Gue ngasih tau ya. Abis alip tuh bak. Gapetau lo gatau. Lo tuh ngapain sih? Apelai-pelai buat beasiswa. Lo kan udah punya daddy. Udah bisa kaya. Tiba-tiba buka butik. Ini nyaris siapa sih sebenernya? Gak, gue gak nyindir, gue nyindir tuh. Engga, gue tuh cuman pengen dapet beasiswa biar masa depan gue lebih bagus. Kalo daddy kan yang buat gue jualan. Daddy buat lo jualan? Oh my god. Sorry, gue orangnya kagetan. Lu gak haus? Engga. Haus kasih sayang mungkin? Aaaaah. Lu marah-marah terus deh Teddy? Engga. Maksud gue gini. Daripada lu. Hei. Halo bu. Hei. Saras. Udah terima loh pendaftarannya. Indirannya dia bagus-bagus ya ternyata ya gak nyangka. Makasih. Bu, bu mau nanya deh bu. Emang kalo orang asing tuh di luar kampus ini bisa makan di sini ya bu? Berduaan di kantin gitu sama mahasiswi kita. Wow. Eh gimana maksudnya? Maksud lo apa sur? Bu? Eh kalo kita barengan gitu kata orang kita harus main flop-flop gitu loh. Flip-flop. Flip-flop. Ini gak apa-apa ya? Ini gak apa-apa ya? Ini gak apa-apa ya? Kemungkinan kamu yang dapet beasiswanya. Iya. Kalo diliat dari nilai-nilai itu bagusan kamu daripada Ayu. Aduh. Tuh. Emang harus salah satu bu gak bisa kita berdua aja? Gak bisa. Cuma satu doang slotnya. Kecuali memang kalo kampusnya dia ada dua-dua. Ternyata dulu. Bang kalo dagang gue beres. Jualin gitu. Dari tadi ngeliatin telur? Kenapa? Emang telurnya kenapa diliatin? Bu makan bu. Kenapa kasian udah lama gak makan? Bukan. Bukan minta makan dia nawarin makan. Dia nawarin bu. Lanjut. Kayak orang-orang. Bu makan. Bukan dia nawarin. Lu juga sih bang. Gak adanya gitu. Bu mau makan gak? Begitu. Gak adanya gitu. Iya bu makan bu. Kayak orang lapar. Kirin kelaperan. Dagang kamu. Iya ibu. Ternyata dagang. Baru kamu disini ya? Lumayan. Baru liat ibu. Kirin kelaperan. Dia baru bu. Baru umurnya 65 tahun kemaren. Hah? Pulau banget. Pulau di mata. Keterima beasiswanya bu. Terima kamu full gak bayar. Serius nih bu. Iya itu cuman. Ya ini tiga satu step lagi aja. Lu makan omongan gue. Lu makan omongan lu. Lu makan omongan lu. Lu makan omongan lu. Ada apa sih ini? Iya dia kan ngebelain Ayu banget bu. Ayu. Ya gapapa. Ayu. Eh si Ayu kedengeran tuh. Disitu. Ayu. Kayaknya si Laras diterima deh. Kata ibu dosen kita. Si Laras juga tinggal step doang. Gak tau kayaknya panas tinggi dah. Step. Step. Step beda itu step. Mungkinan diterima. Nanti kita jalankan strategi selanjutnya ya. Kalo bisa lu ke kantin. Lu ke kantin sekarang. Gua di kantin Jayabaya ya. Pulau emas. Pulau emas. Hmm. Ibu yakin bu. Gendaria juga dah. Kan biasanya slaplai kayak gitu kan. Dia nyanyi. Jakarta Timur. Nanyain Jayabaya. Di daerah mana? Hahaha. Tau kan jelas. Gua tau. Gua. Gua taunya di Pulau emas doang. Kata dia ada di Gandaria. Pulau emas something STMT. Hahaha. Ada juga kata di Gandaria. Gua mana tau. Eh. Lu jangan marah-marah. Dia tau jangan. Dia ini nih. Yang nyamain kuda. Hahaha. Gua lomar. Lu saya ga tau lagi gimana cara saya menyampaikan. Terima kasih saya kepada ibu dan Wendy. Aku traktir boleh ya pak ya. Kalau gini minggu dua ya. Restoran. Masih aja Jayabaya. Surya biar kamu ga sentimen. Yaudah aku traktir juga. Tadi kamu pesen makan belum-belah datang kan. Mungkin abangnya tau kamu kebanyakan hutang disini. Ya ga apa-apa ya. Kan tadi kamu tau kebanyakan hutang. Hahaha. Ya kan. Surya tuh ngebelain Ayu banget. Kayaknya Surya tuh ada perasaan sama si Ayu. Dia tuh emang suka yang mata-mata yang gotik-gotik gitu. Tuh. Gak apa lah. Gak ada yang mesen. 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 Gak ada yang mesen dong ngobrolmu. Yang mesen makan gua yang ditaruh disono. Yang mesen siapa? Angkanya imunisasi yang lengkap bang. Pak. Siang. T' harus nikah lagi pak. Liat. Dia udah kasih model kita untuk menikah. Pak adek sama kakak gimana pak. Adek sama kakak kasihan pak. Kami wanita. Bercanda tapi santai, santai dong.